Jatuhnya lift di pusat belanja Blok M Square, Jakarta Selatan Jumat lalu membuat puluhan orang terluka dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Lift diduga jatuh karena kelebihan muatan. Kapasitas angkut lift di Blok M Square tertulis maksimal 24 orang atau 1.600 kilogram. Namun berdasarkan keterangan sejumlah saksi, lift diisi oleh 31 orang pada Jumat siang. Lift anjlok dan terjatuh yang membuat 25 orang menderita luka dan beberapa korban mengalami patah tulang kaki serta pergelangan tangan. Selain dilakukan penyelidikan oleh polisi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengaudit manajemen Blok M Square. Pengawasan ketat juga akan dilakukan pada sarana dan prasarana di pusat belanja milik pemerintah Provinsi DKI seperti PD Pasar Jaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan juga membahas dalam rapim hari ini untuk melakukan audit khususnya, baik manajemen maupun teknis. Audit teknis menyangkut pembiaraan, menyangkut konstruksi dan seterusnya, kemungkinan mengenai secara teknis ada kesalahan. Itu pasti akan dilakukan. Audit manajemen termasuk kita cek perusahaan-perusahaan yang selama ini sebulan sekali atau setahun sekali melakukan audit. Kan bulan Mei 2016, terakhir ya. Saya kira apakah perusahaannya benar atau abal-abal. Jatuhnya lift di Blok M Square Jakarta Selatan Jumat pekan kemarin hingga kini masih ditangani kepolisian resort Metro Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan sudah memeriksa 10 orang saksi, satu di antaranya adalah karyawan yang berada di sekitar lokasi jatuhnya lift dan membantu mengevakuasi korban. Dan sembilan lainnya merupakan manajemen mall, teknisi dan operator kamera pengawas. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara pada Sabtu, Polres Jakarta Selatan dan Puslak Por Bares Krim kembali menggelar olah TKP pada keesokan harinya. Olah TKP dilakukan polisi bersama asosiasi produsen pengelola lift dan eskalator. Dari hasil olah TKP kedua, menurut rencana polisi, Senin ini akan memeriksa tiga orang teknisi yang melakukan perawatan lift orang di Blok M Square. Intinya akan melihat apakah dari emergensi atau warning yang ada buffer itu bisa mengontrol terhadap sistem safety-nya. Sehingga harusnya jika alarm sudah berbunyi, alarm sudah berbunyi, pintu lift tidak akan tertutup secara rapat dan mesin juga itu akan ngelock dan tidak akan bergerak turun ke bawah. Tetapi kita lihat apa penyebab mesin ini bisa turun ke bawah, apakah karena ramainya kerumunan dari pihak pengunjung yang sehingga memadati dengan adanya buffer capacity dan overload terhadap lift tersebut. Ini yang mengibatkan mesin bisa berjalan turun sampai dengan ke lantai tiga dan terhempas ke basement. Ini masih kami dalami. Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Ruli Kurniawan di Polda Metro Jaya Jakarta. Ruli, 10 orang saksi sudah diperiksa termasuk manajemen Blok M Square. Apa saja hasil pemeriksaan terhadap ke 10 orang ini? Ya, Eva, memang Pores Jakarta Selatan sudah memeriksa 10 orang saksi, diantaranya adalah warga atau masyarakat yang ada di lokasi kejadian, juga ada manajemen dari Blok M Square, dan juga ada saksi ahli di sana untuk memeriksa kenapa sebenarnya lift ini bisa ampluk ataupun turun kecepat pada Jumat lalu. Dan memang berdasarkan olah TKP yang diakukan oleh Pores Jakarta Selatan kemarin, yang didampingi oleh satuan dari LAPFOR dan juga beberapa saksi ahli dari asosiasi produsen dan juga operator lift dari Indonesia, didapat memang sejumlah poin di sana. Namun memang menurut keterangan dari kasat serse Pores Jakarta Selatan, hasil tersebut belum bisa disampaikan ke hadapan publik, karena masih terus didalami, dan ini termasuk salah satu diantaranya adalah mengenai adanya apakah di dalam lift tersebut adanya tanda ataupun warning system apabila lift dipadati ataupun dalam kondisi overweight atau over capacity. Dan ini hal tersebut masih terus didalami oleh tim penyidik dan juga meminta bantuan dari sejumlah ahli atau saksi ahli untuk mengetahui penyebab jatuhnya lift tersebut. Bahkan hari ini, Pores Jakarta Selatan memanggil tiga orang teknisi yang merupakan teknisi tersebut bertugas untuk melakukan maintenance ataupun merawat lift yang jatuh kemarin, Jumat lalu. Dan saat ini masih belum mengetahui apakah ketiga orang tersebut akan datang memenuhi pemeriksa atau pemanggilan dari penyidik dari Pores Jakarta Selatan. Kita akan lihat sama-sama nanti, Eva dan juga pemirsa. Namun yang jelas proses penyidikan seterus berlanjut dan hingga saat ini dari 25 orang yang sempat dirawat di RSPP Jakarta hingga sore ini tinggal 9 orang yang masih dirawat, Eva. Iya, kalau kemudian sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga sudah dilakukan oleh tempat kejadian perkara di lokasi, apakah polisi sudah akan menetapkan tersangka atas kasus ini, Ruli? Iya, memang belum ada kepastian dari pernyataan kasat serse Jakarta Selatan kapan sebenarnya akan dilakukan penetapan, bisa dibilang siapa yang bertanggung jawab dengan jatuhnya lift tersebut. Namun yang jelas penyidikan bisa terus berlanjut dan juga mungkin akan ada olah TKP lanjutan dan juga masih akan memanggil beberapa saksi dan juga saksi ahli untuk melihat sejauh mana sebenarnya kejadian ini bisa terjadi pada hari Jumat lalu, Eva. Baiklah, Ruli Kurniawan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih. Terima kasih.